Hari berganti, dari Lampung Timur, Kemperven saya melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung. Rencananya, saya akan ke Pulau Pasaran yang terkenal sebagai Sentra Ikanteri. Untuk menyeberang pulau, saya cukup berjalan kaki, mengingat saat ini sudah ada jembatan sebagai akses ke Pulau Pasaran. Ini dia Pulau Pasaran, Sentra Ikanteri paling besar di Lampung. Semua teri yang ada di sini dibuat dengan fresh dan saya penasaran gimana sih cara pembuatannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Pasaran terletak di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Penduduk yang mendiami pulau seluas 13 hektare ini hampir seluruhnya menggantungkan hidup dari hasil ikan teri. Oke, nah ini dia kapal pencari terinya. Tapi ada yang berbeda dari kapal mencari teri di Pulau Pasaran ini. Kira-kira apa itu? Langsung aja kita cari tahu. Ciri khas teri di Pulau Pasaran adalah ikan terinya direbus langsung di atas kapal. Ini setelah dimasukin, setelah direbus langsung dikasih garam terus diaduk-aduk kayak gini selama 5 menit. Selain untuk mengasinkan, proses penggaraman juga berfungsi untuk mengawetkan ikan teri. Ikan teri termasuk ikan pelagis yang menghuni perairan pesisir. Ikan teri ini biasanya hidup bergerombol dalam jumlah yang banyak. Teri yang udah diolah di kapal ini, mau dibawa ke darat buat lanjut dijemur. Ini lagi disusun dulu. Jika sedang musim, ikan teri yang didapat dalam sehari bisa mencapai belasan kuintal. Waktu ideal untuk mendapatkannya adalah ketika bulan gelap. Nama tempat penjemurannya ini, di sini disebut bingkai. Dan karena bingkainya ini sebelah-sebelahan, jadi kalau bingkai yang belakang udah penuh tinggal balik badan aja. Jadi praktis banget jemurnya. Teri di Pulau Pasaran merupakan teri berjenis buntiaw atau teri jengki. Memiliki ciri khas berwarna putih bersih, dengan ukuran relatif lebih besar dibanding jenis teri lain. Setelah dijemur kayak gini, baru nih dipilihin apapun di sini yang bukan teri. Nah ini untuk ranjang cumi sendiri. Teri yang sudah kering, biasa dijual seharga 50 hingga 70 ribu rupiah per kilogramnya. Teri buntiaw atau teri jengki merupakan salah satu bahan varian olahan kuliner orak-ari, kering tempe, hingga sambal. Udah dapet ikan terinya? Sekarang mau langsung aja kita masak jadi sambal teri. Cocok nih, mumpung cuaca lagi dingin, makan yang pedas-pedas. Ikuti jejak saya, jejak petualan. Bumbu-bumbu yang sudah disiapkan, segera saya ulek hingga halus. Sambalnya bentar lagi udah selesai, tinggal kita goreng aja sebelum ditambahin ikan teriang tadi. Memasak sambal teri memang mudah dan cepat, namun rasanya dijamin sangat nikmat. Sambal terinya udah jadi, ini dari warnanya aja udah kelihatan mantep. Gak sabar nyobain rasanya kayak gimana. Langsung aja kita makan. Om, ayo makan om. Sensasi rasa pedas dan gurihnya ikan teri membuat lidah saya serasa bergoyang. Memang bener banget perpaduan antara sambal teri sama nasi hangat, gak ada lawannya. Ini makan meskipun gak pakai lauk apapun, tetep enak nih. Sambalnya pedas, terinya juga gak terlalu asin. Kalau makan kayak gini gak kerasa, tiba-tiba nasinya udah habis banyak. Emang teri Lampung ini rasanya beda dari yang lain. Apalagi kalau udah diolah jadi sambal teri kayak gini. Udah gak bisa jelasin segimana enaknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sub indo by broth3rmax